Intro Bojan Hodak Pusing Erik Thohir Singgung Persib Bandung Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak fokus membenahi problem utama Maung Bandung yang kurang bertaji dalam beberapa pertandingan terakhir Ia menyebut kurang maksimalnya finishing touch atau penyelesaian akhir dalam 3 pertandingan terakhir menjadi masalah yang harus dia pecahkan Dalam 3 laga terakhir, Persib mencetak 2 gol dan kebobolan 3 gol Walaupun pendekatan Bojan Hodak cukup lumayan untuk membenahi sektor pertahanan tetapi efektivitas dalam serangan belum cukup optimal Upaya Persib memecahkan masalah penyelesaian akhir menjadi terasa berat karena harus kehilangan Ciro Alves akibat skorsing yang dijatuhkan komite disiplin PSSI Selain Ciro, saat melawan PSIS nanti Persib pun dipastikan tidak bisa menurunkan putu gede karena mendapat sanksi tambahan dan 2 pemain yang dipanggil timnas U23 Robby Darwis dan Bekamputra Nugraha Pada latihan pagi ini yang digelar di Stadion GBLA Kamis 17 Agustus 2023 Persib memperbaiki kekurangan-kekurangan dan mencari solusi atas kelemahannya Hal itu diungkapkan oleh Yaya Sunaria Pertama ketika bol posesion kita bagus dan tujuan kita bertanding adalah memenangkan pertandingan Artinya kita harus punya visi yang sama dalam membuat area atau space yang kemungkinan bisa mempertajam lini penyerangan dan kemudian di final pass Kita bisa melakukan finishing dengan bagus Karena itu, kita buat latihan posesion limit jumlah passing tujuannya adalah pemain lebih cepat beradaptasi kemudian berpindah cepat dalam transisi menyerang dan kemudian kita finishing Ungkap asisten pelatih Yaya Sunaria Dalam latihan kamis pagi Hodak juga menyoroti performa Freds dan Kakang Freds, Butuan, dan Reki Rahayu sebelumnya dipanggil kesatuannya untuk tampil di Piala Panglima Sedangkan Kakang Rudianto sempat absen beberapa pekan untuk mengikuti pendidikan di kepolisian Bisa dilihat Freds punya sentuhan yang bagus dia terlihat dalam kondisi yang bagus Satu hal hanya Kakang karena pada dasarnya dia melakukan kegiatan militer atau kepolisian tutur Bojan Hodak ketika diwawancara oleh awam media Kakang dinilai pelatih asal Kroasia ini masih kaku ketika mengolah si kulit bundar Dia juga beberapa kali melakukan kesalahan dan kurang nyaman memainkan bola Jadi dia tak berlatih dengan bola dan bisa dilihat dia tidak terlalu nyaman dengan bola beberapa kali melakukan kesalahan Tapi dia mempunyai postur yang bagus dan saya sudah melihatnya bagi saya dia akan berguna tentunya tukasnya Di sisi lain ketum PSSI Erik Thohir sedikit menyinggung Persib Bandung Dua klub Liga 1 Persija dan PSM Makassar mendapat catatan khusus dari Erik Thohir Hal ini berkaitan dengan keputusan Persija dan PSM yang tidak melepas pemainnya ke Indonesia U23 Nanti saya catat Ini ada renovasi stadion oleh pemerintah ada 1,9 triliun Di situ pemerintah akan juga melihat kesempatan klub-klub mengelola lapangan stadion seperti Persita, Bandung Nanti saya catat ada rekomendasinya Ini saya bukan ancam ya Saya mau bangun klub yang cinta Indonesia juga dong Kan pemerintah membangun 1,9 triliun loh kalau klub-klub bisa tidak renovasi sampai 1,9 triliun Bisa tidak klub-klub bikin stadion besar Kan tidak berarti artinya apa Saling keseimbangan antara pemerintah dan swasta kan kita harus saling dukung Hujar Erik Thohir Di sisi lain, pria yang juga menjabat menteri BUMN ini menyinggung dan membandingkan dengan Persib Bandung Persib sempat tidak melepas bekamput ranugraha hingga akhirnya dipersilahkan resmi bergabung ke squad Garuda Muda Usai menghadapi Barito Putra Kemarin Persib Bandung pertama bekamputra ternyata Pak Glenn Sugita kasih saya terakhir Merah putih Pak Glenn itu berarti Nah, saya yakin mesti merah putih Coba nanti saya telpon Bungkas Erik Thohir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya